Terima kasih telah menonton 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 Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada kemenangan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Siapa? Iblis dikalahkan Dalam nama Tuhan Yesus Siapa dapat melawan Siapa dapat melawan Yang cukup menarik Cukup menarik Nah untuk minggu ini Tapi sebelum kakak cerita tentang cerita Alkitab Kakak mau ajak adik-adik dulu untuk kita Satukan hati Kita bersatu Di dalam doa Tuhan Yesus terima kasih telah menarik Tuhan Yesus yang baik Terima kasih telah menarik Tuhan atas segala berkat Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami Karena sampai saat ini Engkau masih sangat memberkati kami Engkau masih sangat menyertai kami Tuhan juga masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan juga mengumpulkan kami Di tempat ini Walaupun adik-adik sekolah minggu Semua berada di rumahnya masing-masing Tuhan kami akan memulai firman Tuhan Saya juga akan membawakan firman Tuhan Biarlah apapun yang didengarkan oleh adik-adik Itu adalah firman yang datang dari Tuhan Sehingga adik-adik sekolah minggu Mendengarnya boleh merasa berhikmat, bersyukur Dan mereka boleh mengimplementasikannya nanti Di dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan juga yang memberkati hati dan pikiran kami Supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan Dengan serius Dan kami boleh berfokus hanya kepada Tuhan Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami Supaya berkat yang Tuhan berikan kepada kami Layak untuk kami terima dan untuk kami rasakan Hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa mengucap syukur dan kami percaya Terpuji-pujilah bagi namamu Tuhan Kekal untuk selama-lamanya Amin Nah oke Terlebih dahulu kakak mau ajak adik-adik untuk membuka alkitabnya Dari kitab 1 Samuel 17 ayat 40 sampai ayatnya yang ke 50 Nah kakak ulang 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50 Nah 5 detik ya Dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya Yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud Serta melihat dia dihinanya Daud itu karena ia masih muda Kemerah-merahan dan elok parasnya Orang Filistin itu berkata kepada Daud Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat Lalu demi para alahnya orang Filistin itu mengutuki Daud Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud Hadapilah aku maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara Dan kepada binatang-binatang di padang Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam Alah segala barisan Israel yang kau tantang itu Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin Kepada burung-burung di udara Dan kepada binatang-binatang liar Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah Dan supaya segenap jemaah ini tahu Bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan lapun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya Diumbannya maka kenalah dahi orang Filistin itu Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu Dengan umban dan batu Ia juga mengalahkan orang Filistin itu Dan membunuhnya tanpa pedang di tangan Nah oke Berarti pembahasan cerita Alkitab kita pada hari ini Yaitu tentang kisah Daud dan Goliat Nah adik-adik pasti sering mendengar satu nama yaitu Daud Nah kalau Daud di dalam bahasa Ibrani itu artinya atau maknanya yang dikasihi Nah Daud ini sebelum Kak Asimah cerita tentang kisahnya Daud dan Goliat Kak Asimah mau cerita dulu ke adik-adik Kalau Daud adalah salah satu tokoh Alkitab terbesar khususnya di perjanjian lama Di kitab perjanjian lama Apalagi kita sebagai orang Kristen Yang tadi Kakak bilang Sebagai anak sekolah Minggu juga Pasti nama ini tidak asing Nah nama ini pasti sering banget nih kita dengar Baik adik-adik horong satu mungkin juga sudah pernah mendengar kisah Daud Atau nama Daud Apalagi adik-adik horong dua dan horong tiga Nah Menurut cerita Daud adalah anak dari Isai Dia ini adalah anak ke delapan Daud adalah anak Isai Seorang penduduk Bethlehem yang sederhana dari suku Yehuda Masa kecilnya Daud ini dulu dihabiskan dengan mengembalakan hewan apa? Kambing domba Walaupun sekarang Daud sudah menjadi raja Dia menggantikan Saul sebagai Raja Israel Selain Daud adalah salah satu raja terbesar Daud juga merupakan raja yang paling lama memerintah Jadi pemerintahannya si Raja Daud ini dia cukup lama Dia salah satu raja yang pemerintahannya cukup lama Nah namun Nah ini yang perlu adik-adik tahu bahwa semua proses itu tidak ada yang Instan, tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang Daud itu dulu sebelum dia jadi raja sekarang Dia dulu adalah orang biasa Dia berasal dari orang yang biasa-biasa saja Tadi Kak Asima kan juga ada cerita kalau Bahkan dia dulu masa kecilnya dihabiskan untuk menjadi gembala Kambing domba Beda dengan kita, beda dengan dulu mungkin Kak Asima Dan beda dengan adik-adik yang sekarang Nah kita kan sekarang menghabiskan masa kecil dengan bersekolah Kita les, ada mungkin yang les musik Atau bahkan kita weekend kita bisa jalan-jalan Ya kan sama keluarga Kita bisa main game, main gadget Apalagi teknologi sekarang sudah canggih Dan karena pandemi sekarang apa-apa serba online Nah jadi kita lebih banyak waktu di rumah dengan keluarga Kita bisa menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri Menyenangkan diri kita sendiri Tapi Daud, Daud dulu mengembalakan kambing domba Nah adik-adik kisah Daud ini banyak Dan kisah Daud ini menarik Ada di mana aja sih kisahnya tentang si Daud ini Nah kisah tentang Daud ini Kalau di Alkitab itu ada di satu Samuel Ada di dua Samuel Ada juga di satu Tawarik Dan kitab-kitab yang lain Nah nanti adik-adik bisa lihat-lihat nih di Google Jadi selain kita menggunakan internet itu sebagai media untuk bermain Atau menonton Youtube Kita juga harus menggunakan dengan bijak Kita bisa menggunakan media untuk mencari kisah-kisah Dan di Alkitab salah satunya adalah ya ini kisah tentang Daud Ada di kitab apa saja sih kisah tentang Daud ini Dan apa aja sih cerita yang menarik tentang Daud Selain dia bisa bermain alat musik Selain dia bisa melawan Goliath Masih banyak lagi kisah-kisah tentang Daud Nah kita masuk ke dalam cerita tentang Daud dan Goliath Nah Alkitab ini yang tadi sudah sama-sama kita baca Dari satu Samuel 17 ayat 40 sampai 50 Itu dia bercerita tentang Daud berperang melawan Goliath Panglima perang pasukan Filistin Pasukan Filistin yang dipimpin Goliath Adalah pasukan yang tangguh dan memiliki alat perang yang lengkap Sementara Daud apa yang dia punya Apa yang dia miliki untuk berperang Yaitu adalah alat-alat perang yang sederhana Yaitu apa sih adik-adik umban dan batu Nah mungkin ada yang bertanya apalagi adik-adik korong Satu nih apa sih umban Kalau batu kan kita sudah sering lihat Ada batu kerikil yang kecil Ada batu besar Batu kali Ada batu bata Banyak jenis-jenis batu Kita sering lihat batu Tapi kalau umban itu dia semacam tali Atau ketapel untuk melemparkan batu Nah Sebelum lebih jelas lagi ke ayat 40 sampai 50 Kakak mau kasih tahu dulu nih kisah sebelumnya Kenapa bisa sampai si Daud ini berperang melawan Goliath Ini jadi biar adik-adik tahu alur ceritanya seperti apa Tidak tiba-tiba Daud berperang melawan Goliath Tidak juga tiba-tiba Goliath melawan Daud Ini ada ceritanya sebelumnya Ada cerita mengapa akhirnya Daud memberanikan diri untuk melawan Goliath Nah suatu ketika Daud itu diperintahkan oleh ayahnya Nah yaitu siapa tadi ayahnya? Ya ayahnya si Isai namanya Nah untuk apa? Diperintahkan untuk apa sih? Diperintahkan untuk mengantarkan gandum dan roti kepada ketiga kakak laki-lakinya Yaitu Eliab, Abinadab, dan Syama Nah ketiganya ini sering bersiap, sedang bersiap buat berperang melawan tentara Filistin Nah ketika Daud sampai di perkemahan tentara pada saat itu Nah ia berlari, dia lari ke barisan perang Habis itu dia mencari kakak-kakaknya Yang tiga orang tadi Si Eliab, Abinadab, dan Syama Dia cari kakak-kakaknya Nah saat itu si Goliath raksasa Filistin itu maju Dia maju ke depan Habis itu dia mencemooh Mencemooh tuh kayak ngeledekin orang Israel Habis dicemoh Rupanya Goliath ini telah melakukan hal tersebut Itu bukan di hari itu aja Tetapi sudah berapa lama? Sudah 40 hari Nah si Goliath ini melakukan hal itu Mencemooh orang Israel itu ternyata sudah 40 hari lamanya Nah habis itu dia bagaimana? Dia menantang tentara Israel untuk bertarung melawan dirinya Nah raksasa itu si Goliath ini Juga berkata bahwa tentara Filistin akan menjadi hamba Israel Jika salah satu orang Israel bisa membunuh Goliath Nah namun jika Goliath menang Ia meminta tentara Israel untuk menjadi hamba orang Filistin Nah itu mengerikan sekali ya adik-adik ya Kalau misalkan Goliath yang menang Dia minta supaya tentara Israel itu bisa menjadi hamba orang Filistin Nah perkataan Goliath ini membuat tentara Israel ini ketakutan Nah sebab apa? Sebab badan Goliath itu sangat besar Tadi disebutkan dalam Alkitab Ya kan Tingginya mencapai 6 hasta Sejengkal atau 3 meter lebih Ya Gak hanya itu Goliath juga berpengalaman dalam berperang Apalagi dia persiapannya banyak ya Dia pakai perisai, dia pakai ketopong Ada tombak lembing, baju zirah Yaitu baju leher hingga pinggang ya Penuh Jadi artinya dia pakai baju pelindung Tubuhnya dilindungi Dan dia juga memakai penutup kaki Sedangkan Daud cuma pakai kantung gembala Ya yang umban tadi abis itu tongkat gembala Dan tongkat gembala itu pun tidak digunakan Daud Sebagai senjata dalam peperangan yang melawan Goliath Nah adik-adik Berbeda dengan tentara yang lain Tantangan dari Goliath ini membuat Daud Tidak membuat Daud gentar Daud justru berniat buat mengalahkan si Goliath Nah dia pun mengutarakan keinginannya kepada beberapa prajurit pada saat itu Nah sejumlah prajurit menyampaikan keinginan Daud kepada Saul Ya jadi ada beberapa prajurit menyampaikan keinginannya Daud kepada Saul Si Raja Israel Kala itu pada saat itu di cerita itu Nah namun Saul Meragukan Daud Meragukan Daud karena dia masih muda Dia masih kecil, dia masih muda Selain itu Goliath juga Sudah menjadi prajurit sepanjang hidupnya Banyak pengalaman si Goliath ini Makanya itu salah satu yang membuat Saul menjadi ragu Nah perkataan itu tidak membuat niat Daud ini padam Semangatnya terus membara Dia terus semangat Dia tidak kendor Dia tidak putus asa Dia tetap semangat Untuk melakukan niatnya Untuk mengalahkan Goliath Nah dia yakin dia bisa mengalahkan Goliath dengan apa? Ini yang paling penting Daud yakin Daud bisa mengalahkan Goliath dengan penyertaan Tuhan Yesus Daud juga berkata bahwa Ia sudah sering membunuh singa dan beruang Yang berusaha menerkam domba-dombanya Nah habis itu Daud pergi Dia pergi mengambil lima batu licin dari sungai Tadi yang di awal-awal Nats Alkitab kita yang kita baca Yang membahas tentang batu Nah dia pergi Dia ambil lima batu licin dari sungai Dan dia masukkan ke dalam kantong gembala Nah dia juga apa? Dia juga mengambil umban Ya yang tadi kakak bilang itu tali untuk melemparkan batu atau ketapel Dan dia maju ke hadapan Goliath Nah berbeda dengan Goliath yang dilengkapi dengan Perlengkapan perang yang banyak Seperti yang tadi kakak sebutkan Ya baju zirah lah Penutup kaki Tombak Perisai Nah Daud justru maju tanpa baju peperangan Dia gak ada baju peperangan Ya dia biasa-biasa saja Nah ketika melihat Daud yang kecil Goliath langsung meremehkan Daud Dia juga bahkan menghina Daud Karena Anaknya si Isai itu masih muda Makanya si Daud Si orang Filistin itu Bilangkan kepada Daud Anjingkah aku maka aku Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat Hadapilah aku Maka aku akan memberikan dagingmu Kepada burung-burung di udara Dan kepada binatang-binatang di padang Katanya si Goliath Kemudian dibalas sama Daud Perkataannya Goliath Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak Dan lembing Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Semesta alam Alah segala barisan Israel Yang kau tantang itu Daud pun berlari setelah itu Dia lari nih ke barisan musuh Habis itu dia masukkan tangannya ke dalam kantungnya Ya ke dalam kantung gembala itu Kemudian dia mengambil batu Habis itu dia lari Dia lari Dalam Dia lari Buat ngelempar batunya Dan habis itu apa yang terjadi Itu tadi ada di ayat-ayat yang mau terakhir-terakhir tuh Nah nanti tuh adik-adik coba adik-adik cari tuh Ayat yang mana Yang mengatakan bahwa Akhirnya batu itu Terlempar lah Atau melayang Mengenai dahi Goliath Dan kemudian Terjerumus lah Goliath Dengan mukanya Ketanah Nah itu ada di Alkitab itu Ada di ayat yang kita baca tadi Ya Nah Kisah ini menggambarkan apa sih adik-adik Sampai disitu dulu ya Cerita tentang Daud dan Goliath Kakak mau nanya Kisah ini menggambarkan tentang apa sih Ya kan Kalau yang bisa kakak Dapatkan sih ya dari Cerita Alkitab ini Yang bisa kakak serap Yang bisa kakak ambil Nilai-nilainya Itu adalah Tentang Penyertaan Tuhan Ya Kisah ini menggambarkan tentang Penyertaan Tuhan Yesus Yang luar biasa Buat Umatnya Buat anak-anaknya Buat kita Buat adik-adik sekolah minggu Buat Kak Asima Buat kakak-kakak Abang-abang sekolah minggu Buat kita semua Buat orang tuanya Adik-adik Buat semuanya Buat keluarganya Buat keluarga kita Ya Ini menggambarkan tentang Penyertaan Tuhan Yesus Yang luar biasa Buat kita semua Umatnya Tuhan Walau tampaknya Mustahil nih ya Tuhan Kita kan sebagai manusia Kadang sering ya melihat Sesuatu hal tuh Kayaknya gak mungkin deh Kayaknya mustahil deh Tapi kita harus ingat Kalau gak ada yang mustahil Buat Tuhan Ya Daud aja berhasil Mengalahkan raksasa Ya Daud yang badannya kecil Dia berhasil mengalahkan raksasa Yaitu Goliat Yang badannya besar Dengan baju pelindung Dengan perlengkapan perang Yang lengkap Cuma dengan satu Kekuatan Yaitu penyertaan Tuhan Ya apalagi kita Anak-anaknya kan Kita kan tidak hidup Di jaman Daud lagi sekarang Emang ada kita sekarang Melawan raksasa Atau melawan dinosaurus Yang badannya besar Kan gak ada Ya Kita juga tidak Harus berperang Melawan Tentara-tentara Atau kita tidak harus Bertengkar Kita tidak ada di jaman itu Kita tidak Di jaman peperangan itu Ya Tapi sekarang Ada peperangan Yang lebih mengerikan Dari jaman itu Yaitu apa Peperangan melawan Diri kita sendiri Nafsu kita sendiri Peperangan melawan Kemalasan kita sendiri Peperangan melawan Keegoisan kita sendiri Ya Ketika kita males Belajar Ketika kita Kebanyakan Main Daripada belajar Ketika kita Tidak mau berdoa Ketika kita Tidak mau mendengarkan Orang tua Itulah peperangan Kita sekarang Ya Kita berperang Melawan Keegoisan Kita sendiri Ya Jadi adik-adik Koron 1, 2, 3 Harus ingat Kalau kisah Daud ini Mengingatkan Umat Kristen Ya Terlebih kita nih Semua nih Anak-anaknya Tuhan Supaya tidak mengandalkan Kekuatan kita sendiri Ya Ketika ada masalah Ketika ada tantangan Manusia harus Bersandar kepada Tuhan Yesus Ya Menara yang kuat Dan keselamatan yang Sejati Ya itu cuma Tuhan Yesus Ya Nah Mungkin adik-adik Koron 1 bisa Belajar Untuk Nurut Sama mama Papanya Ya Opung Semua keluarga di rumah Untuk apa Kalau disuruh makan Mau makan Ya Kalau disuapin Adik-adik Harus Nurut Ya kan Nah Adik-adik juga Harus mulai Apa ya Bisa berbagi mainan Sama saudaranya Begitu juga dengan Horon 2 Nah ini horon 2 Kan udah mulai Agak-agak besar nih Ya kan Nah horon 2 Harus bisa lebih Legor lagi Harus bisa lebih Apa ya Harus bisa lebih Berserah diri lagi Ya Harus bisa lebih Sabar Penuh kasih Harus bisa Mau Ketika disuruh Mama papanya Opungnya Keluarganya Ya Tidur tepat waktu Supaya tidak Terlambat ke sekolah Ya kan Kalau lagi berantem Sama temannya Harus mau mengalah Nah Begitu juga dengan Horon 3 Yang sudah mulai Beranjak Lebih besar lagi Daripada horon 1 Dan 2 Ya Dimana Horon 3 ini Mungkin sedang Labil-labilnya Ya Egonya sedang Mulai memuncak Ya Apalagi mungkin Kalian diperhadapkan Dengan situasi-situasi Yang Mau beradaptasi Langsung Dengan teman-temannya Sulit Sedangkan Kalian sudah mulai Besar Udah SMP SMP kan Nanti yang kelas 3 Mau kuliah Mau SMA Nah Ketika Misalkan Kalian lagi belajar Nilai kalian jelek Jangan berkecil hati Berarti Apa yang Kita harus mengkoreksi diri Apa yang salah Nah mungkin Kita yang kurang Lama belajarnya Atau kita yang Males belajarnya Ya Kita harus Berperang melawan Kemalasan kita sendiri Supaya Sama seperti Daud Kita juga bisa Dimenangkan Oleh Tuhan Oke Selanjutnya Untuk lebih lengkapnya lagi Nanti kita bahas Bersama Guru-guru sekolah Minggu yang lain Di Orang Masing-masing Demikianlah Firman Tuhan Mari kita bersatu Di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Atas penyertaan Tuhan Sampai hari ini Engkau masih memberkati Menyertai kami Engkau Membantu kami Dan menemani kami Menyelesaikan ibadah Ini Firman ini Dengan Tanpa kekurangan Suatu apapun Biarlah Melalui cerita Alkitab ini Daud yang dengan Kepercayaannya Dengan engkau Berani Melawan Goliat Kita juga sebagai anak-anakmu Bisa Dengan penuh hati Percaya kepada Tuhan Untuk Berperang melawan Keegoisan kita sendiri Berperang melawan Kemalasan kita sendiri Biarlah juga Tuhan Yang membantu kita Tuhan yang menguatkan kita Supaya kita belajar Dari kisah Daud ini Supaya kita bisa tumbuh Menjadi anak yang Penuh kepercayaan Kepada Tuhan Yang menyerahkan Sepenuhnya kepada Tuhan Permasalahan kita Kehidupan kita Pergumulan kita Tuhan Ampuni kami Atas semua Kesalahan kami Atas semua dosa kami Yang kami lakukan Supaya berkat yang Tuhan Beri kepada kami Layak untuk kami Terima dan untuk kami Rasakan Hanya dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami mengucap syukur Dan kami percaya Terpuji-pujilah Bagi namamu Tuhan Kekal untuk selama-lamanya Amin Selamat hari Minggu Nah adik-adik Tadi kita sudah mendengarkan Firman mengenai Kisah tentang Siapa? Daud yang dibawakan oleh Siapa? Kak Sima Nah semoga adik-adik Bisa mengerti ya Firman Tuhan pada hari ini Nah untuk itu adik-adik Kita mau nyanyi satu lagu lagi Sebelum penutupan Kita mau nyanyi lagu Aduh senangnya naik kereta Adik-adik boleh bangkit berdiri ya Aduh senangnya naik kereta Kereta kecil buatan Tuhan Supirnya Yesus Jalannya lurus Yang naik anak Kristus Yang naik anak Aduh celaka Aduh celaka Naik kereta Kereta besar Buatan Iblis Supirnya ngantuk Jalannya nubruk-nubruk Yang naik anak Iblis Yang naik anak Iblis Nah adik-adik boleh duduk Kita mau berdoa penutup Semuanya lipat tangan Tutup mata Tundukan kepala Kita bersatu di dalam doa Ala Bapak kami sudah siap Sudah selesai mendengarkan firmanmu Pada hari ini mengenai Daud Kami juga telah memuji nama Tuhan Bapak yang baik Kiraya Tuhan pimpin kami Supaya kami bisa memahami dan meneladani Yang Tuhan firmankan pada hari ini Tuhan kami juga menyerahkan ibadah ini Kiranya ibadah ini menyenangkan hati Tuhan Berkati buat teman-teman kami yang mungkin hari ini sakit Atau berhalangan hadir Kiranya teman-teman kami boleh segera bergabung juga bersama-sama kami Tuhan yang baik kami mau berdoa Semoga keadaan pandemi akan segera membaik Supaya kami boleh bersama-sama berkumpul lagi ya Tuhan Secara daring ya Tuhan Secara luring Supaya kami bisa bersama-sama bersekutu dengan teman-teman kami Untuk memuji Tuhan lagi ya Tuhan Di dalam mama anakmu Yesus Kristus Sampunkanlah segala dosa dan perbuatan kami ya Tuhan Kami menyerahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan Tuhan Haleluya kami katakan amin Selamat hari minggu adik-adik Sampai jumpa di interaksi online Dan sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan Shalom Terima kasih telah menonton!